Kelas 7 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 93, yaitu sesi ke-7, giliran kamu itu menulis. Apa yang akan kamu tulis? Nah ini dia petunjuknya, bagian A. Kamu akan menulis sebuah resep membuat ubi goreng, jadi sweet potato ini bukanlah kentang manis, sweet potato ini artinya adalah ubi. Nah berilah sebuah checklist di gambar yang berisikan bahan-bahan dan peralatan yang kamu butuhkan. Nah jadi kita akan men-checklist apa-apa saja bahan yang dibutuhkan, yang pertama tentu saja bahan dasarnya adalah sweet potato atau ubi, kemudian ada tepung, kemudian gula juga perlu, cooking oil juga perlu, kemudian susu juga perlu, garam tidak perlu, dan juga beras tidak diperlukan juga. Kemudian apa peralatannya? Tentu saja ada spatula, ladle tidak perlu karena dia tidak pakai kuah, dan shift, ini shift ini bukan pakai H ya, jadi S-S-I ya, jadi shift itu tulisannya adalah, sebentar, S-I ya, tunggu, S-I-E-V ya, jadi shift itu S-I-E-V, nah seperti ini, ini yang benarnya, kalau shift itu rasa malu itu ya, kemudian ada panci, panci kamu perlu, dan juga sebuah stove atau kompor, cup tidak perlu, jadi itu tugas untuk worksheet 227. Kemudian kita lanjut pada halaman berikutnya, di halaman 94, nah tugasnya adalah, beri garis bawah, kata kerja, tindakan, yang kamu butuhkan untuk menulis langkah-langkah proseduralnya, ya, nah untuk kosa katanya, silakan kalian lihat di workbox di akhir bab ini. Apa-apa saja, apa action work yang kamu perlukan, yang pertama tentu saja, apa namanya, pour ya, kamu garis bawahi, atau kita checklist saja lah ya, ya, pour, pour satu, put into juga kata kerja yang kita butuhkan, kemudian ada stir, aduk ya, kemudian ada kita fry, kita keringkan, kemudian kita take out, kita keluarkan, clean tidak perlu, wash juga tidak perlu, spread tidak perlu, persiapkan tidak perlu, nah itu dia, jadi, itu dia, yang kita butuhkan, kemudian, nah bagaimana mengerjak itu untuk worksheet 228, nah, masuk kepada bagian C, sekarang tugas kamu adalah, melengkapi resep bagaimana membuat ubi goreng, nah, cara membuat ini, sama juga dengan kalau sudah kalian lihat video di halaman 91, 92, berubah saja sedikit-sedikit ya, nah, pindah lihat di sini, nah, goal-nya apa, making sweet potato fritter, ya, kemudian, kita ubah-ubah saja, cooking materialnya, cooking utensilnya, ada spatula, sesuai dengan yang di atas, yang sudah kita checklist, ya, ada spatula, ada pan, ya, ada shift, bukan ini shift, nah, ini dia, kemudian ada stove, ya, stove, nah, ini empat buah peralatannya, kemudian ingredientnya, ingredientnya ada sweet potato, ya, ada flour, ada sugar, dan ada milk, dan serta cooking oil, nah, itu bahan-bahannya, kita lanjut, nah, bagaimana untuk, apa namanya, langkah-langkahnya, nah, kalau, sama seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kalian sudah melihat halaman, video 91, 92, rubah-rubah saja lagi, rubah-rubah saja sedikit-sedikit, first, peel the potato, potato, kalau di, kalau di halaman 91, 92, itu kan, peel the banana, ya, ini potato-nya, the sweet potato, ya, nah, kemudian, put enough sugar flour into the bowl, ya, kemudian, ketiga, masukkan ya, cukup gula dan tepung ke dalam mangkuk, ketiga, nah, campurkan, cukup, secukupnya, susu ke dalam bowl, mangkuk, dengan ada gula dan tepung, yang keempat, masukkan pota, sweet potato, ini, bukan pota, to, ya, sweet potato, ubinya ke dalam bowl, ya, ke dalam mangkuk, kemudian, ya, fry the potato, using sieve, ya, put, the sweet potato, ya, potato, kemudian, nomor enam, kita tambahkan, fry them, nah, menggunakan sieve, ya, setelah digoreng, ya, goreng, dry ini, ya, dry, fry them, using sieve, kemudian, keringkan, ya, digoreng dulu, kemudian, keringkan, menggunakan sieve, akhirnya, keluarkan potatonya, nah, potato, sweet potato, ya, ini sweet potato, nah, kemudian, barulah terakhir, ready, ya, bisa kalian tambahkan komentar di sini, now, sweet potato fritters are ready to eat, nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, ya, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.